Halo guys, welcome to our new website and LMS, Learning Management System. So, disini guys, kita sudah desain ya bagaimana untuk mengikuti masterclass dan juga corporate learning plus dengan corporate platform yang kita desain untuk menjalankan predictive analytics sehingga bisa men-transform data menjadi value ya. Kita sudah jalankan di berbagai perusahaan dan scope OVO kita guys itu lebih banyak di data science, master learning, dan juga implementasinya dalam bisnis strateginya. Kita main di customer profiling, demand forecasting, product recommendation system, predictive maintenance, digital operation, people analytics, workforce modeling, strategy planning, dan juga guys untuk renewable energy and carbon footprint. Dan ini semua, kita sudah jalani projek-projeknya di berbagai perusahaan. Ini dia, ya jadi cukup banyak guys dari perusahaan agriculture kita membuat demand modeling, kemudian supply forecasting ya. Lalu di Indonesia Power kita mempredik terkait dengan kapan engine itu harus di maintenance ya, harus di overhaul, dan kita membangun tuh sistem monitoring dan surveillance untuk data analytics. Di Inalum guys, kita mempredik konsumsi karbon sehingga itu berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dari produk dan juga menekan emisi karbon guys. Di PLN, kita running ya projek untuk green renewable energy ya, menggunakan hydrogen dan menggunakan simulasi dan modeling tentunya menggunakan Python programming dan juga BI tools di SIG, OJK, dan sebagainya. Cukup banyak guys, dan ini guys langsung aja kita bisa lihat di dalam ini kan. Ini terkait dengan mempredik untuk disease tertentu ya. Udah guys, dan di sini kita jelasin pakai storytelling ya. Kita dengar storytelling, kita jelasin model selection, kemudian menggunakan machine learning, kita mendapatkan trend model, trend model kita deploy, langsung menggunakan BI tools ya guys. Sehingga langsung kita bisa dapat tadi hasil prediksinya, kalau kita ganti-ganti ya tadi, misalnya tadi ini dari berat badan, obesity, kemudian konsumsi alkohol dan sebagainya, lalu ada faktor keturunan, kita bisa dapat kira-kira kemungkinan dia terkena penyakit apa enggak. Dan macam-macam guys. Dan kita bisa langsung mendapatkan customer experience untuk melihat misalnya ini case di NRG ya, untuk membuat feed model dari, kalau misalnya wind speednya sekian, berarti power yang dihasilkan dari wind power itu seperti apa gitu. Ini paling bagus misalnya kita dapat ya, menggunakan polynomial model pangkat tiga, karena R2-nya itu yang paling tinggi guys. Dan secara p-value ya, dan juga MSE, main square error dia paling rendah. Terus kita bisa lihat juga ini, menggunakan BI tools ya. Jadi cukup lengkap guys. Dan ke depan ya, kita sudah mengembangkan semua ini konten-kontennya, untuk seluruh masterkernya dan sebagainya. Dan masuk ke e-learning ya, kita sudah masuk ke ini, learning management system guys. Jadi nanti tinggal login ya, username, password dan sebagainya. Kita bisa login sebagainya ya, nanti kita akan jelaskan, ini kita sudah jalani sebelumnya. Dan nanti guys, kita bisa meng-assign ya, kira-kira ini konten-konten learning, interaksi data analytics, master learning, python dan macam-macam ya. Sudah ada di sini semua, termasuk kalau misalnya tadi nanti login sebagai participant ya. Participant ini akan segera kita launching ya, beta version-nya ke publik. Sudah tidak sabar-sabar untuk menunggu.